Intro Selamat pagi Bapak dan Ibu serta Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus Perkenankan saya Agastya Ramalistia untuk menyampaikan Sapaan dan Renungan pagi pada hari ini selasa 27 September 2022 Sebelumnya saya akan mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk mengawalnya dalam doa Bapak kami yang beritahtar dalam kerajaan surga akan mengucap syukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan Untuk istirahat yang boleh kami nikmati sepanjang malam hingga pagi hari ini Kami berterima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami Juga untuk kesehatan yang juga Tuhan berikan Kami akan mengawali hari ini dengan mengikuti sapaan dan renungan pagi Kini Tuhan berbicara dan bersabda melalui saran ini Dalam nama Tuhan Yesus, Juru selamat dan penembus kami hidup, hambamu berdoa Amin Pada tanggal 18 September yang lalu Bapak Yevta dalam kotbahnya menyatakan bahwa kita semua ini adalah karismatik Seorang Kristen yang karismatik ya Atau di dalam, karena kita semua dikaruniai Dan karuniai di dalam bahasa Yunani disebut sebagai karisma Nah, masih berkaitan dengan kotbah Bapak Yevta, saya mencoba mengambil sebuah tulisan rendungan singkat Yang ditulis oleh Bapak Andar Ismail berjudul Karunia, Terima, atau Upaya Dari bukunya berjudul Selamat Berkarunia Lulus ujian, mendapat karakter, menemukan teman hidup, berumah tangga, dan mempunyai anak Itu adalah karunia Apakah karunia itu tinggal kita terima, ataukah kita harus mengupayakannya? Mahir bermain piano, melukis, merangkai bunga, menyanyi, merancang, dan mengarang juga adalah karunia Apakah Allah yang memberikannya, atau kita yang berusaha memperoleh kecakapan itu? Bagaimana pula dengan karunia-karunia seperti suka menolong, suka memberi, bernubuat, mengajar, merawat, menyembuhkan, Mengembalakan, mempercaya, berpengharapan, dan mengasihi Apakah kita menerimanya dari Allah, ataukah kita mengupayakannya? Kata karunia adalah terjemahan dari kata karisma dalam perjanjian baru Yunani Yang dibentuk dari kata kerja, harisome Yang artinya memberi, menyenangkan seseorang Atau harisoste Menunjukkan belas kasihan Memberi dengan murah hati Yang dihubungkan dengan kata benda haris Sesuatu yang menyukacitakan Dan bentuk jamaknya adalah harismata Istilah karisma merupakan pinjaman dari bahasa Yunani umum Dan dipopulirkan dalam gerai ujah perdana oleh Rasul Paulus Dari 17 kali pemunculannya di dalam perjanjian baru 14 kali terdapat dalam surat Paulus kepada umat Roma dan Korintus Dari arti katanya Jelas bahwa karunia bukan hasil usaha manusia Melainkan pemberian Allah Tetapi di lain pihak Paulus menyeru umat Korintus Agar berusaha memperoleh karunia Tulisnya Jadi berusaha lah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama Dalam 1 Korintus 12 ayat ke 31 Kalimat tersebut tentu membingungkan Kalau memang karunia adalah pemberian Mengapa kita harus berusaha untuk memperolehnya? Perlu kita perhatikan bahwa ayat ini merupakan Penutup pasal 12 Dan penghubung dengan pasal 13 Serta 14 Ketiga pasal ini bernada teguran atau koreksi kepada umat Korintus Perhatikan ayat pertama yang berbunyi Aku mau saudara-saudara Supaya kamu mengetahui kebenarannya Dalam 1 Korintus 12 ayat 1 Dalam bahasa aslinya Nadanya lebih menegur Yaitu Aku tidak mau kamu tidak mengetahui Perhatikan 2 kali kata tidak yang raib Dalam alkitab bahasa kita Dari banyak teguran tentang bahasa lidah Terutama 14 Ayat 13 Dan sampai 33 Agaknya sebagian umat Korintus Salah faham Mereka mengutamakan bahasa lidah Secara khusus Paulus menegur Aku lebih suka mengucapkan 5 kata Yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga Daripada beribu-ribu kata Dengan bahasa roh Dalam 1 Korintus 14 ayat 19 Dalam rangka koreksi itu Paulus menasihati agar umat lebih baik Berusaha untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama 1 Korintus 12 ayat 31 Terjemahan harfianya adalah yang lebih utama Tamizona Maksudnya lebih berguna Apakah itu karunia-karunia yang lebih berguna? Ayat ini segera bersambung Ke pasal 13 yang menguraikan tentang kasih Kasih inilah menurut Paulus Merupakan karunia yang lebih berguna Sehingga perlu diupayakan untuk memperolehnya Dan perlu dikejar Maksudnya Kasih perlu diupayakan Diwujudkan dan dijalankan Dengan kata lain Sebuah karunia bukan hanya Pemberian Allah yang tinggal kita terima Secara pasif Melainkan perlu diupayakan secara aktif Mahir musik misalnya Adalah karunia Namun orang yang bersangkutan perlu berusaha Karunia tidak turun begitu saja dari langit Pemusik itu harus banyak belajar, berlatih, dan berjuang Sejak kecil dia sudah berkorban dan menderita untuk berlatih Karunia itu tidak datang mendadak Melainkan tumbuh dalam proses waktu Hal ini tampak dalam kasus Timotius Ia berkarunia membina gereja Ternyata dari masa kecil Karunia itu sudah diletakkan fondasinya Sejak kecil dia mendapat pendidikan yang kondusif Dari ibu dan neneknya Kita lihat dalam 2 Timotius Pasal 1 ayat 5 Sejak kecil dia suka membaca Sastra Rabi Yang pada waktu itu disebut tulisan Suci Lihat dalam 2 Timotius Pasal 3 ayat 15 Sejak masa muda Ia berminat dan berperkarsa Mengikuti kegiatan di gereja listra Dan sejak muda Ia mempunyai reputasi baik di kalangan umat Karunia adalah Lalu lintas dua arah Allah memberikan dan manusia mengupayakan Manusia berperan serta dengan menyediakan lahan Sejak kecil bagi pembibitan karunia Kemudian menyuburkannya Menyuburkan, mengembangkan, dan membuahkannya Allah hanya menolong orang yang mau menolong dirinya sendiri Allah hanya memberi karunia kepada orang yang mau bekerja keras Mengembangkan karunianya Karunia tanpa upaya adalah karunia yang terpendam Apa gunanya Pici mangga arumanis yang terus terpendam Dan tidak menjadi kecambah Tidak menjadi tanaman Tidak bertumbuh Dan tidak berbuah Mana bisa kita menikmati mangga itu Mari kita mengakhiri Sapa dan Renungan pagi ini Dengan menutupnya dalam doa Tuhan kami berterima kasih untuk Firman yang kau sampaikan kepada kami Tentang karisma Tentang sesuatu yang Tuhan berikan Tetapi juga perlu Kami upayakan Karena kalau bila tidak Talenta, karisma tersebut Hanya akan terpendam Dan tidak akan menjadi berkat bagi orang lain Kiranya kami boleh bertanggung jawab Terhadap karisma Terhadap talenta Yang Tuhan berikan Sehingga kami boleh melayani Tuhan dengan lebih sungguh Dan juga Melayani Umatmu Hanya di dalam nama Tuhan Selamat pagi Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Selamat beraktifitas Tuhan memberkati kita semua Terima kasih telah menonton!